Halo teman-teman, ini saya ada video PENTER 23 yang ngobos parah karena linernya pecah tapi mohon maaf sebelumnya karena video ini agak ketunda-tunda sehingga waktu pengerjaannya pun tidak detail hanya pada saat sebelum kita perbaiki nanti ada videonya yaitu pada saat mesin ngobos parah dan pada waktu sudah selesai ada videonya jadi mohon maaf di video ini tidak detail videonya jadi istilahnya ini cuma informasi bahwa mesin PENTER 23 yang silindernya pecah, bloknya pecah itu ternyata bisa diperbaiki dengan biaya yang murah yaitu disokkan terus linernya dipasang copotan terus yang tiga itu bisa dibalik, jadi walaupun pecah kita tidak mengganti linernya secara total tapi yang tiga masih bisa kita menempatkan dengan cara dibalik videonya sebelum kita perbaiki adalah seperti ini teman-teman selamat menikmati 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 ini adalah video lanjutan dari PENTER yang kemarin PENTER dari Malang yang ngobos karena bagian selinder satu itu pecah bloknya pecah akhirnya linernya juga pecah atau mungkin diawali dengan pecah liner terus bloknya ikut pecah atau sebaliknya kita tidak tahu yang jelas ini shikernya kita ganti terus bloknya yang pecah sudah kita sokkan tadinya rencana awal itu kita akan mengesok satu liner buatan yang selinder satu dan lainnya linernya kita balik nah ternyata tukang bubutnya itu salah paham jadi semuanya itu jadi yang nomor satu itu disok ursinil jadi setelah sampai pulang saya bawa ke rumah itu jadi masih tetap menggunakan liner seperti ini akhirnya saya carikan liner bekas terus saya pasang di silinder satu ini jadi ini nanti suatu saat kalau rusak ini bisa diganti liner yang ursinil lagi jadi ya gak apa-apa kalau kemarin itu rencananya disok mati yang aslin ter satu ternyata tukang sama tukang bubutnya disok model ursinilan jadi kembali seperti aslinya lagi nih ini adalah penter dari Malang ini mobilnya sudah beberapa waktu dulu yang sudah kita turunkan ya lumayan agak lama ini prosesnya karena emang dulu gak antri jadi ya kita kerjakan apabila kita longgar karena saat ini kita sudah agak longgar jadi kita bisa mengerjakannya ini mesinnya sudah tinggal memasang silinder head di silinder headnya sudah baru saja kita ganti silinder tinggal pasang saja dan besok akan kita coba di bawah dulu gak kita naikkan ke mobilnya tapi kita running di bawah dulu menjaga kalau ada satu yang tidak diinginkan semisal di silinder satu itu kan kita ganti liner second jadi nanti kalau masih ngobos ya kepaksa kita carikan yang baru tapi semoga saja tidak ngobos karena kemarin itu mintanya biaya yang minimal jadi dengan liner dekat semoga tidak ngobos maka kita kita running di bawah dulu ini akan kita tes dulu di bawah ya untuk menghidupkan kita tes di bawah dulu nanti kalau ada permasalahan ngobos atau gimana akan bisa kita bongkar gak usah turun mesin lagi jadi langsung tapi nanti kalau kita hidupkan selama 5 menit kok asapnya stabil gak ada keluar secara signifikan ditutup buangan tutup isyan uli atau buangan bawah berarti ini akan langsung bisa kita naikkan ya ini akan kita coba dulu mesinnya dihidupkan di luar tapi kita tetap menggunakan radiator kipas tidak kita pasang tapi polinya kita pasang tujuannya biar mencapai temperatur biar cepat terus saat temperatur sudah panas nanti akan kita cek asapnya di tutup isyan uli wesh yow starter yow wesh yow wesh ya wesh hidupnya agak susah ini kemungkinan busi pemanasnya ada yang mati kita cek dulu caranya dengan menyentuhkan busi pemanas dengan plus aki kalau tidak cerat berarti mati enggak cerat yow yow mati 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 kenapa mati kabelin kenapa mati kenapa mati kenapa mati gak cerat ini bodi gak cerat kemungkinan 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 mati pakai avu mati busi pemanasnya mati semua ternyata pantasan dihidupkan sulit gak mau hidup di pasang seluruh setok busi pemanas tinggal dua sementara pakai dua saja yang baru yang lain berarti yang dua mati yang yang dua baru nanti kalau sudah hidup sudah di mobil nanti ganti semua ini sekedar untuk menghidupkan saja untuk mengetes bagaimana kondisi kompresinya karena yang satu yang linernya pecah itu juga tetap kita ganti liner yang bekas karena cuma satu kita cekannya bekas kalau baru kan harus beli satu set atau empat biji terlalu mahal kita pakai budget yang minimum nah ini mesinnya sudah hidup sudah aman gak ngobos lagi jadi ini siap dinaikkan mesinnya siap dinaikkan oke jadi sengaja kita hidupkan di bawah dulu supaya kalau nanti ada permasalahan tepat diketahui dan mudah untuk penangan yang lagi ini akan kita naikkan mesinnya ini mesinnya sudah dinaikkan karena sudah hidup kelihatannya sudah gak trouble sekarang kita naikkan sambil menunggu transmisinya juga akan kita perbaiki ini mesinnya sudah kita naikkan kemarin ini permasalahannya ini ya secondnya secondnya linernya ini pecah seperti ini tembus sampai blok sehingga kemarin itu bloknya itu kita sokan terus kita pasang liner second tapi ya gak apa-apa liner second bekas yang masih bagus untuk menghemat anggaran karena karena kalau baru beli satu gak boleh harus beli empat sedangkan yang original vinyl yang penter 23 itu sudah gak ada adanya itu OEM yang sekitar harga 1,6 juta itu jadi saya malah lebih yakin yang URI nya kita balik dan satunya kita carikan second yang URI begitu teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih